Terpidana korupsi Joko Chandra mendapatkan remisi saat peringatan 17 Agustus kemarin. Joko Chandra mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman 2 bulan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kalapasalemba Yosafat Rizanto pada Kamis 19 Agustus 2021. Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti juga membenarkan Joko Chandra mendapatkan 2 bulan remisi. Adapun syarat pemberian remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan. Diketahui Joko Chandra dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu dan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi menyua pejabat. Hukuman 4,5 tahun penjara di Sunat PT Jakarta menjadi 3,5 tahun penjara, jaksa lalu mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Selain itu, Joko harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi CSI Bank Bali. Mahkamah Agung juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah dikembalikan kepada negara. Joko Tentu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati